Kasus ini terjadi di kampung Manggoli Utara, Maluku Utara terkait masalah cinta rumah tangga yang berakhir jadi masalah hukum. Seorang lelaki bernama Gabriela Ola atau biasa dipanggil dengan Ola berusia 37 tahun berasal dari Proles NTB. Menikah dengan Yurike Luire berusia 32 tahun asal dari Maluku, bahkan pernikahan mereka cukup lama dan sudah dikarunyai setorang anak balita. Di rumah mereka pun ada anak samung Ola berusia 7 tahun, saat mereka menikah Ola sendiri menikahi Merike yang sudah dengan status janda beranak satu. Pernikahan Ola dengan Merike sendiri atas dasar cinta rumah tangga mereka baik-baik saja, selama ini pernikahan mereka, mereka pun tinggal dengan mertua yaitu ibu dari Merike. Meski hati Ola ingin pindah ngontrak jauh dari mertua namun nampaknya Ola tak bisa apa-apa, meskipun banyak ketidak cocokan antara mereka, Ola pun merasa dirinya banyak bersabar. Banyak tak sepaham antara Ola dengan mertuanya, membuat Ola ingin pindah dan menjauh dari mertuanya namun saat itu, namun saat itu mertua tak mengizinkan. Hingga akhirnya ada suatu hari Ola pun meminta kepada mertuanya untuk mengizinkan anak dan cucunya pindah tinggal bersama Ola. Namun saat itu mertua Ola yaitu ibu dari Merike tak setuju bahkan meminta Ola untuk membayar uang adat 25 juta yang belum terbayarkan. Kalau uang adat sudah terbayar baru boleh Merike dan anak-anak pergi tinggal di kontrakan bersama Ola meninggalkan rumah mereka. Ola sendiri kesal karena tak mendapatkan solusi hingga akhirnya dinecek cok dengan Merike sang istri. Ola pun akhirnya pergi meninggalkan rumah mertuanya. Ola tinggal di kos-kosan yang tak jauh dari rumah mertuanya. Ola sendiri beberapa kali saja ke rumah namun nampaknya perlakuan dari mertua tak menyukai Ola bahkan menolak uang Ola saat Ola memberikan uang jajan dan uang susu untuk anak-anak. Ternyata memang di Maluku Utara sendiri ada yang namanya uang adat dan juga pernikahan adat. Menurut para keluarga Ola pun memang di awal saat menikahi Merike berjanji akan memberikan uang adat 25 juta namun nampaknya hingga kini hingga sudah punya anak satu mereka belum pernah memberikan uang kepada orang tua dari Merike. Permasalahan ini nampaknya menjadikan awal permasalahan mereka tersangkut masalah hukum. Saat itu Ola dengan teman-temannya minum-minum di dekat rumah saat minum Ola pun nampaknya terlalu banyak minum hingga akhirnya pulang ke kosan dalam kondisi mabuk. Di kosan Ola sendiri namun otaknya merawang. Ola pun langsung berpikir tentang kekesalannya kepada sang mertua dan juga kepada istrinya. Tak banyak bicara Ola pun langsung membawa sajam dan jalan kaki ke rumah mertuanya. Dirinya tak mau membawa motor karena takut ada yang bangun hingga memilih jalan kaki dengan mengendap-ngendap. Sesampainya di rumah Merike Ola yang tahu kondisi rumah langsung masuk lewat belakang karena tahu pintu belakang tak pernah terkunci. Ola pun langsung masuk ke kamar sang istri. Saat itu sang istri kaget namun saat itu Ola mencoba ngobrol dengan sang istri. Ngobrol baik-baik berakhir cekcok hingga akhirnya Ola pun mencekik dan mengeluarkan sajam menikam sang istri beberapa kali hingga sang istri tak bernyawa. Keluar dari kamar Ola pun bertemu dengan mertua dan adik iparnya Yohanes. Ola tak diam langsung menikam keduanya hingga akhirnya keduanya pun berpulang. Bahkan saat itu Ola pun sempat menganiaya anak kandungnya sendiri saat diayunan. Tak lama Ola pun langsung keluar pulang ke kos-kosan dan siap kabur dengan motornya. Saat itu Ola kabur ke daerah Mongolia Barat. Tanpa Ola sadari, anak sambung dari Ola melihat semua perlakuan Ola dan akhirnya keluar kabur ke tetangga mencari pertolongan. Tak lama para tetangga pun datang ke rumah istri Ola dan langsung melaporkan kepada pihak polisian. Pihak kepolisian datang untuk oleh TKP dan menyelidiki kasus ini. Bahkan membawa tiga korban ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Ketiga korban terluka berat dan tak tertolong. Pihak dari kepolisian pun langsung mencari melakukan pengejaran kepada Ola. Saat pelarian, Ola pun sempat jatuh dengan motornya hingga luka-luka namun saat itu tetap-tetap langsung berjalan. Ola menyimpan motornya dan masuk ke hutan. Beberapa hari tak makan, Ola pun langsung ke rumah warga. Saat Ola minta makan di rumah warga, nampaknya warga tersebut mengenali Ola dan langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian. Ola pun mengakui semua perbuatannya dengan motif kesal kepada mertua dan istrinya. Karena menolak uang susu dan uang itu terpaksa dikembalikan ke Ola. Malah terus-terusan meminta uang adat senilai 25 juta yang Ola sendiri tak punya. Ola diamankan saat diamankan di rutan. Tiga bulan di rumah tahanan, Ola kabur dengan tiga tahanan lainnya. Saat itu mereka berempat di subuh hari menjebol pintu tahanan besi. Namun setelah beberapa hari ketiganya berhasil ditangkap sementara Ola masih belum diamankan. Dengan bantuan masyarakat setempat, akhirnya setelah 17 hari Ola pun diamankan di desa Waripa, tetangga sebelah. Polisi dibantu para warga melakukan penyisiran dan Ola berhasil diamankan jam 3 sore. Ola sendiri bersemunyi di hutan, di pohon bambu, Ola tak makan, hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit saat diamankan. Setelah mendapatkan perawatan dan dikembalikan ke hutan, Ola pun mendapatkan sidang. Menjalani beberapa kali persidangan, akhirnya Ola pun mendapatkan ponis pidana mati di pengadilan negeri Sanana. Meski Ola mencoba beberapa kali banding, namun nampaknya banding ditolak. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.